Hai ancor kabi ya Bu Hai berapa Oh iya Dabara Risa Hai Hai Selang Selang Elang elang kapi mbi belu elang kalau orang ya Allah setiap ada di mabuk beruntara beruntara Oh Blok A5 02 Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dengan Sati Kaligani kali ini saya berada di curakobaan di kampung curakobaan ya melihat kondisi di kampung ini rumah-rumah yang rusak parah ya seperti ini kondisi disini Hai hancur total Hai hancur lebur dan gunungnya di sebelah sana ya saya ketutup mendung jadi nggak begitu kelihatan ya nah seperti ini ini pasir rumah udah masuk ke dalam rumah ya itu sempal sampai berbolong ya diterjang lahar lahar panas Gunung Semeru ini ya loriya disini sudah aduh berserakan terus hancur total pokoknya lor dengan ini tinggal sedikit ini nah ini seperti ini lor ini tahu kamar mandi apa rumah ya saya sendiri kurang tahu saya enggak ada orang disini lor tanya-tanya sukses dan itu tinggal separuh ya rumah itu rumah itu tinggal separuh dan ini hancur total ini yang sebelah sini hancur total sudah tidak terlihat sama sekali Masya Allah ini bekas apa kandang apa gimana ya ini genteng leo tinggal gentengnya aja lor nah ini ada bekas-bekas rumah atau tembok-tembok ya ini ya bekas tembok nah ini hancur pokoknya lor seberapa parakah terjangan lahar Gunung Sumeru ini ya parah sekali lor orangnya sudah mengungsi semua ini temboknya yang tadi nah ini coba saya dekati ya seperti ini kondisinya ya awal lor ini separuh udah hilang yang ini lor dihantam dari sini lor dari wu itu batu-batu besar itu masuk sini masuk sini ya itu karena disana ada batu besar nah itu nah masuk sini mengalir ke sini menghantam ini ini batu-batu ini nah itu kan diperlihat dari situ ya masuk sini nah ini jalan alternatif ya Anda kalau dari Lumacang ke Malang maupun dari Malang ke Lumacang sebelum jembatan ini di jembatan beradak-beradak di apa itu dilewati pasti lewat sini lor nanti akan tahu ya kondisi di sini seperti ini hancur total kita nyabak jalan ya ke jalan raya nah ini rumah yang di seberang jalan ini adalah jalan ya rumah yang di seberang jalan itu tinggal separuh ya ini musyola juga tapi atasnya utuh lor musyola ini juga tinggal separuh di sana itu wah rusak parah pokoknya lor ini aja adalah jalur dari Malang kita melewati ini dan disini lampu udah dimatikan ya Oh jalurnya cepat sekali lor kenapa nggak di asfal yang ini jalur lahar juga ya selain alternatif dan beberapa beberapa tahun yang lalu setahun yang lalu yang rumah yang di sana itu disana itu adalah kampung ya kampung curakoboan itu yang diterjang lahar kemarin itu juga rusak parah ya tapi yang terparah sekarang yang disini nah itu padahal di belakangnya itu ambrol juga loh di samping musyola ini ya tuh sampai ambrol oh ini anu ini kayaknya entiki ya kayaknya lah Masya Allah masuk segini seperti ini kondisinya dan ini depan rumahnya tadi belakangnya hancur itu pinggir jalan yang tepat ini lor ini buat pengingat-ingat buat kita ya dan yang situ juga ya ini hancur juga terendam juga pasir ini sengaja dikeruk ya dipinggirkan kanan-kiri ya agar mobil bisa lewat sini tidak untuk apa-apa ya ini dan tadi saya lewat disebelah sana nyoba kita kesana yuk ini toko ya kelihatan toko yang ya bisa tinggini yang toko Sopet itu putih ini lor nah ini tokonya bagus rumahnya juga bagus tapi ya bisa hancur total ini terus nggak tinggini itu sampai sana sampai ujung sana semakin ke sana itu kalau lurus kita ke gunungnya ya dekat kok dari sekitar dua kilo atau tiga kilo dari sini gunungnya itu kita melihat satu persatu ini seperti ini kita kosong lompong dan yang ini juga seperti ini dan semua masih banyak ya lagi yang lainnya selalu sana juga ya tuh ini jalur alternatifnya ini rusak dan yang itu adalah yang tahun lalu ya Luria yang disebelah sana itu adalah yang diberjenglar tahun lalu yang tahun ini batasnya sini bekas laharnya lor yang disana ya itu atapnya tinggal sepat tinggal pinggirnya aja ya banyak lagi yang lainnya lho segini hancur pokoknya hancur pokoknya hancur tapi loh kalau kalau ke Malang dan ke Lumajang lewat sini ini lho jalur satu-satunya alternatif ya dan di dalamnya ini seperti ini pintu-pintu dari catali ya diambil ya ini boyongan diambil ya nah cadang kursinya dibawa pulang ini karena pindah nah ini diambil ya dan ini hancur hancur so what sini ya ancar kapi ya bu ya baru ya baru oh iya udah baru disa selang-selang elang-elang tapi mbi belu mbi belu elang kalau orang ya Allah setiap dari mabuk beruntara beruntara Oh block a502 iya Oh Masya Allah macam ini dipindah nanti Mas dipindah nanti Oh di gunung untara ini telah kependem kependem itu dipayang ini lho seperti ini lho seperti bisa kobreng kok kayu aduh ya wameh ini omasin sedentinya nembak mbak omasin sedentinya di gunung di gulandek di sekolahnya? oh, di sekolahnya ya, di sekolahnya ya, di sekolahnya seperti ini oh, ya di sekolahnya muncul kabel ya, 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 ya demikianlah, terima kasih, kalau ada salah, saya minta maaf silakan like, komen, share, dan subscribe ya, semoga video ini bermanfaat ya untuk mengingatkan kita semua ya, jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh